Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara telah membawa kendaraan yang hangus terbakar di depo plumpang untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Proses pengangkutan dilakukan dengan mengerahkan satu alat berat yang telah disiagakan di lokasi untuk memudahkan proses transportasi. Motor dan mobil yang berhasil diselamatkan akan dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Utara menggunakan truk dan alat berat untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui penyebab dan dampak kebakaran. Selain itu, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa 14 orang saksi dari beberapa warga Tanah Merah, Koja Jakarta Utara terkait kebakaran yang menewaskan 19 orang ini. Kantor Berita Kemanusiaan mewartakan. Terima kasih telah menonton!